Nah, maka subhanallah ya, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membersihkan ladang, sebagaimana lahan yang kita mau tanam, kita harus gemburkan dulu, kasih pupuk dulu, maka konsep pertama, ya konsep pertama yang, apa tuh namanya, yang biasa saya sampaikan kepada mereka, maka kalau Anda mau nanam ini, mau nanam bibitnya tadi, maaf, ya ke lahan tadi, maka yang harus Anda kerjakan, ini dipuasakan, atau ini dibersihkan dengan puasa. Dan ternyata, based on research, jadi berdasarkan research, Anda tinggal baca aja, bagaimana efek puasa terhadap fertilitas, atau terhadap kesuburan seseorang itu ternyata meningkatnya luar biasa. Ya, maka kata kuncinya, padahal keadaan puasa itu sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian, itu saat yang, mungkin kalau bahasa keliring atau pembersihan lahan itu, disitu letaknya sebenarnya. Baik itu si suaminya, atau mungkin istrinya, atau suaminya, sama-sama. Dan yang terjadi, setika orang berpuasa, apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian? Yang terjadi adalah, jiwanya tenang, orang puasa nggak mungkin mau ngumpat-ngumpat. Orang puasa, ya jelas nggak bisa makan, dan nggak bisa makan pada waktu tertentu. Dan tidak makan, itu adalah cara tubuh untuk membersihkan, apa itu namanya, sel-sel yang sudah rusak. Pernah mungkin mendengar kalimat atau kata otofagi, ya. Otofagi itu adalah, tubuh kita bisa memakan sel-sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau kita lapar, kalau kita puasa, itu tidak akan bisa terjadi kalau tubuh dalam kondisi perutnya kekenyangan. Gitu lah, seperti itu, ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, konsep pertamanya tadi, bersihkan. Ya, bersihkan. Jadi, dasar pertamanya bersihkan dengan cara puasa. Puasa dari apa? Ya, jelas kita puasa tidak makan. Tapi juga yang harus Anda pahami, Anda atau kita juga harus puasa dari yang haram. Dari yang haram. Jadi, maksudnya, coba dicek, mungkin dalam apa yang dimakan oleh suami atau istri itu tadi, ya. Atau si Pak Sutri tadi, kira-kira itu adakah sumber makanan atau yang mereka masukkan ke mulut mereka itu yang tidak halal. Kalau tidak halal, pasti akan muncul masalah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, puasa dari yang tidak baik. Jadi, kalau kita bicara bersih-bersih, itu jelas-jelas lah. Kalau Anda mau bersih badannya, bersih apa itu namanya, apa katakanlah pencernaan atau land clearing atau mungkin usus kita tadi, ya Anda juga atau kita juga harus mempuasakan diri kita untuk tidak mengkonsumsi yang tidak baik. Tidak baik, yang tidak toib, seperti itu. Gimana mau cerita kita bisa, ini bicara yang ikhtiar ya. Kita bicara tentang teori-teori dulu, ya. Meskipun sebenarnya ya, berarti kalau ada orang, ternyata ada tuh orang yang makan, makan apa namanya ya, yang tidak sehat lah gitu ya. Ternyata bisa juga dia hamil, ya itu kembali, oh suka-sukanya Allah. Kita bicara tentang bagaimana memantaskan diri dulu, ya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu, ya, apa kebutuhan kita, itu pesan pentingnya, ya. Dan kita pun memantaskan diri untuk itu. Ya, jadi puasa dari yang tidak baik. Ya, tiap hari yang dimakan, maaf, bakso, mie ayam, makanan olahan. Yang, saya lihat ada chatnya terakhir bahas bakso, mie ayam. Yang diingat mah, makanan mulu, ya. Baik, jadi puasa dari makanan-makanan yang tidak baik, ya. Dan problem di wanita itu, baik-baik saja sekalian, ya. Khususnya wanita ya, mereka tuh kan karena kecenderungan mereka manusia hormon. Perempuan tuh manusia secara-lamanya manusia hormon. Kita masuk makhluk emosi, gitu kan. Dan wanita, kecenderungannya memang mereka lebih banyak dominasi emosi, ya, perasaan mereka daripada logika mereka. Nah, banyak masalah yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu ternyata diakibatkan oleh karena ketakseimbangan di pencernaan mereka gara-gara makanan-makanan yang menyebabkan salah satunya atau sindromnya namanya likigat. Mungkin pernah dengar likigat, usulnya bocor, ya. Dan likigat ini sebenarnya faktor dominasinya atau faktor penyebab utamanya paling banyak itu yang tepung-tepungan, tepung-tepungan. Yang pertama. Yang kedua ya gula pasir, ya. Kemudian makanan-makanan yang, apa tuh namanya, yang potensinya mengandung hormon-hormon tertentu, ya. Itu mungkin Anda harus perhatikan dan puasa dari itu semua, ya. Nah, baru yang terakhir, puasa dari yang tidak, atau mungkin puasa untuk tidak berlebihan dalam hal makanan. Jadi kurma bagus, madu bagus, tapi dia kalau tidak atau dikonsumsi berlebihan, maka dia akan jadi masalah buat tubuh kita. Ya, jadi itu. Itu yang ketiga. Kemudian line clearing, bersih-bersih yang selanjutnya, yang Anda bisa lakukan itu adalah dengan cara berbekam. Maka ada urutannya. Kan pernah saya bilang? 13, 14, 15. Pada tanggal setiap bulan. Sudah Allah, sudah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita semua. Dan 13 itu kita disunahkan berpuasa, 14 berpuasa, 15 berpuasa, ya. Dan 16-nya kita istirahat, baru masuk ke tanggal 17-nya, atau 19-nya, atau 21-nya kita disunahkan untuk berbekam. Tanggalan Islam, ya. Kerutannya kayak begitu. Jadi sudah bersih-bersih ini, kita, apa itu namanya, kita lakukan. Ya, pembersihan berikutnya berupa pembekaman. Ya, maka bagaimana bekam itu sampai menyebabkan atau menguatkan promil? Karena bekam itu sendiri, loh sekalian. Kalau tadi mungkin dokter Metti sempat menjelaskan tentang keseimbangan, gitu ya. Tentang bagaimana makanan-makanan yang tidak sehat itu akhirnya menyebabkan elektron itu terpisah radikal bebas segala macam. Nah, bekam ini, dia menguatkan kembali itu dengan cara menciptakan suatu antioksidan yang ada pada tubuh kita yang kita kalah sebagai endogen antioksidan. Endogen antioksidan. Jadi, endogen antioksidan ini, ya, yang ada pada diri kita itu dipicu dengan adanya proses pembekaman. Sehingga nanti apa? Diseimbangkan lagi, apa itu namanya, sel-sel, ya, elektron-elektron kita yang tadi sedang tertisah. Ya, atau mungkin kita kenalnya itu ya radikal-radikal bebas dalam tubuh kita itu, ya itu dipisahkan, dikasih pasangannya. Ya, itu salah satu caranya dengan cara berbekam. Itu sebabnya Nabi kita salah-salah menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 menyembuhkan penyakit.